Halo sahabat Natakalapa kembali lagi di channelnya Natakalapa hari ini Om Nakal punya cerita yang agak sedih agak sedih jadi ceritanya kemarin kita waktu mudik itu hampir satu minggu ya lima hari lah mungkin lima hari jadi Om Naka kemarin mudik lumayan agak jauh dari Bandung ke Kudus ya dan begitu pulang ada sesuatu hal yang bikin agak sedih juga gitu ya udah tahu dong ini salah satu bonsai koleksi menakal itu nyaris ya nyaris saja tidak terselamatkan kita lihat detailnya seperti apa nah ini eh kalau yang udah pernah lihat video-video sebelumnya jadi ini adalah salah satu koleksi di Natakalapa yang eh panamnya sudah berprestasi ya sudah ikut beberapa kali kontes bonsai pameran nasional ya pamnas ya dan terakhir itu kemarin di pamnasnya Tasikmalaya hari ini agak sedih juga ya agak sedih juga karena memang ya inilah perjalanan hidup dari si seribu bintang jadi ini jenisnya bonsai seribu bintang dan kemarin lupa sangat-sangat lupa enggak keingetan untuk titip ya titip ke orang rumah ya jadi eh kemarin pas berangkat mudik itu hampir sekitar satu minggu dan ini yang serbin satu ini eh lupa enggak di eh infus ya dibawahnya enggak dikasih air gitu ya kan ya di biasanya sih di infus ya dan dari sekian banyak koleksi yang ada di Natakalapa hanya ini ya Alhamdulillah sih cuman serbin aja nih eh segitu juga masih Alhamdulillah serbin aja yang eh hampir tidak terselamatkan dan kayaknya harus di program 6-6 orang lagi kali ya mudah-mudahan sih enggak terlalu banyak yang mati ranting jadi nanti kita akan hapus lagi pertumbuhannya dan ini udah mulai ada kelihatan eh pucuk-pucuk baru sih ya Alhamdulillah udah mulai keluar lagi nih di salah-salah yang kering atau yang hampir tidak terselamatkan kemarin itu udah udah mulai keluar lagi tuh ya nih bagian atasnya juga aduh sayang banget nih ah ini dia udah berprestasi ya udah ikut pamnas kesana kemari dan terakhir juga kemarin dapat merah ini lumayan di pamnas nyata sigmalaya nah kalau untuk yang lain sih Alhamdulillah ya masih bisa seger buger karena memang support airnya dan posisinya kemarin itu yang lain agak teduh ya kalau yang ini kan si serbin ini kemarin full jadi kena sinar matahari dan full aja jadi tutung ya tutung jadi kering kayak gini tuh jadi pas pulang kemarin agak kaget juga aduh eh pas ngecek waduh ya Allah ini kering ya tapi ya begitulah ini ini mungkin sudah jalannya sudah takdirnya jadi kita akan ulang lagi ya karena bonsai sendiri kan life time art ya jadi seni yang terus hidup seni yang terus berkembang seni yang terus berubah gitu ya jadi si pohon itu kadang tahun ini bentuk atau gayanya seperti ini tapi tahun berikutnya mungkin berbeda ya termasuk kejadian seperti ini apakah nanti akan kita rubah gayanya atau seperti apa juga nanti akan kita lihat perkembangan setelah beberapa hari atau mungkin berapa minggu ya ini kali kita coba suburkan kembali karena untuk titik-titik tumbuhnya Alhamdulillah sih nggak ada yang ini ya nggak ada yang mati kayaknya ini masih masih terus berharap sih untuk bisa terus mengeluarkan pucuk-pucuk baru lagi ini kalau misalkan Om Naga kemarin pulangnya itu ikut usulan pemerintah gitu ya untuk tidak pulang di tanggal 6 atau puncak arus balik nih kayaknya nggak keselamatkan nih si serbin ini tapi Alhamdulillah kemarin sudah bulat gitu ya untuk pulang di tanggal 6 apapun yang terjadi mau macet total kayak mau apa dan Alhamdulillah bisa langsung cepat terkontrol ini si seribu bintang ini nih nanti ada foto atau ini ya pas om nakal kemarin dateng ini ini coklat semua warnanya aduh berubah warna nih nggak ada hijau sedikitpun ini udah hampir sekitar satu minggu ya berapa hari ini ya tiga empat harian ya tiga empat harian udah mulai keluar lagi pucuk-pucuk barunya bisa dilihat juga nah itu pucuk baru yang ada di dahan ranting dan anak-anak ranting di bagian atas mahkota ini nah ini bisa dilihat ya tragis banget kalau misalkan sampai nggak keburu tertolong jadi sekarang diusahakan diteduhkan dulu jadi posisinya kemarin memang full kena sinar matahari ya jadi di semua langsung apa eh coklat aja nih kayak gini nih nih kita sekalian di pruning aja dan dilihat juga mana yang kira-kira rantingnya mati dan bisa di ganti dengan yang baru ya mudah-mudahan sih nggak ini hanya apa namanya hanya daun-daunnya saja yang mengering dan rontok tuh daun-daunnya kering rontok mudah-mudahan bisa terselamatkan ya mohon doanya eh sahabat-sahabat Natakalapa jadi si serbini ini supaya kembali sehat walafiat ya dan bisa ikut jalan-jalan lagi ini tadinya kemarin mau ikut ke IBC ya yang di Jakarta tanggal 26 sampai tanggal 1 Juni ya tapi ya apa mau dikata tidak sesuai dengan rencana ya jadinya cuma bisa mendoakan dan ikut senang juga ya buat teman-teman yang nanti akan ikut berpartisipasi di eventnya IBC Indonesia Bonsai Championship di Jakarta ya di Senayan ah ini nggak batal udah positif batal tadinya mau ikut memeriahkan ya tapi ya mungkin takdir berkendak lain harus istirahat dulu karena ini eh ya eksiden jadi nggak 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 diantisipasi bukan nggak diantisipasi ya nggak dikira sama sekali karena memang lupa banget kemarin tuh ah ini masih ada yang hijau udah mulai tumbuh sih jadi kemarin sebenarnya ini eh sama nih bagian sini itu udah coklat ya kering nah minta sarannya juga di komen ya kalau misalkan ada yang pernah ngalamin seperti ini solusinya harus seperti apa ya kalau sekarang sementara sih mungkin eh di teduhin dulu sih ya kita teduhin dulu karena kemarin posisinya full banget ya mengenai matahari dan kalau ada usul lain yang bisa bantu untuk proses recovery ya dari kejadian kekeringan ini ini kering banget kemarin tuh nah dibantu ditulis di komentar di bawah ya nah itu dia cerita sedih ya cerita sedihnya Om Naka yang mendapati salah satu koleksi bonsainya ditinggal mudik ternyata hampir hampir kalau maksudnya hampir tidak terselamatkan ya karena ini masih hidup ya masih ada kehidupan dan mudah-mudahan bisa apa namanya recovery dengan cepat ya mohon doanya semoga bisa kembali normal kembali subur kembali hidup dan tambah tambah indah tambah subur lagi dengan kejadian ini jadi sebuah teman-teman sahabat Nataka Lapan di rumah yang punya koleksi bonsai apalagi yang udah jadi ya jadi kalau misalkan mau ditinggal mungkin agak lama ya harus dipersiapkan juga untuk perawatan selama ditinggal gitu ya dan ini kejadian kemarin di tinggal mudik hanya sekitar 4-5 hari ya kemarin itu tapi karena memang cuacanya panas teriknya ekstrim ya jadi lumayan ya ke bonsainya juga full kena terik matahari ya ginilah jadinya eh mohon doanya saja semoga cepat recovery dan bisa lagi ikut jalan-jalan di event-event pameran bonsai dan juga event-event yang diadakan teman-teman pecinta bonsai seluruh Indonesia ya nah ini sementara itu dulu dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini ada hikmahnya juga dan salam lestari oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati